guys, saya ingin menikmati peternak saya tidak mudah seperti di media-media youtube ini terjadi hari ini alah yoo ini luhur, apa yang luhur ini? pas luhur pas luhur pokoknya prinsipnya ini, geng seperti saya ingin menikmati peternak saya akan menikmati peternak saya akan menikmati peternak karena fakta yang terjadi di lapangan itu disembunyikan kalau dalam dunia konten itu jadi disembunyikan dari kenyataan kenyataan aslin ini yang terjadi sebenarnya seperti ini seperti ini jadi ya suket ya ya gondong telo faktanya ya memang harus kita ambil karena posisinya ternak kita itu membutuhkan yang namanya seperti ini nah ini juga gak beda jauh kalau kita ngerasain sesuatunya ini berarti kan kira-kira orang beda karena provinsi Lampung mesin gede-gede loader juga disana itu itu yuk kerja keras hari ini nanti gak tahu akan ditanduri apa yang jelas intinya kita hari ini programnya ngarit konten gak patek payu ditonton uang orang apa apa tapi intinya intinya kita berbagi dalam kondisi lapangan itu sebenarnya karena juga kemarin ada yang beberapa request jenis jenis ijuan Oppo Y yang bisa memang di fungsikan untuk kambing-kambing kita ya makanya ini kita balik kamera dulu nanti posisinya jenis ijuan Oppo yang kira-kira bisa dipakai sebenarnya Oppo yang orang yang alam ini termasuk suket-suket ini ngantek bingung naik corong jelas nih suket ini karena varian ya suket itu kan berbagai jenis oke kita balik kamera kita kembali ke fokus kamera belakang karena kita akan sepil jenis ijuan ya nah sudah sudah kita lanjut jadi kalau temen-temen masih ada yang beberapa bingung tentunya kan temen-temen surga KKTV itu juga tidak sedikit kondisinya paham betul dengan harusnya pakai ijuan jenis apa tapi kebetulan hari ini kita dapat kayak semacam apa ini daun singkong daun singkong tapi sudah diomong Leng ini daun singkongnya daun singkong apa itu Leng? ini godong kapuk kapuk telonya telok kapuk ya telok kapuk nah telok enak bahasanya telok enak sementara yang sering dipakai dikali kesing itu karena lokasinya yang tidak memungkinkan untuk sebagian besar menanam telok ini biasanya rambanan yang dipakai telok karet atau telok tahunan tapi posisinya yang dikali kesingkongan aku tidak akan menonton seperti ini nah itu bapak itu disana hahaha jadi roto argo syuting apa aku kira-kira akan menceng seperti ini apa ya? melunumpak seperti ini nah itu bapaknya menggunakan alat apa semacam kayak ini bajak apa ini traktor apa ini kayak gini load loader apa jonder nah jadi eh nanti endingnya gak tau ini mau ditanumin apa kira-kira tapi ya memang mungkin sekali kalau di daerah sini pakai mesin kayak gini kalau di daerah sini pakai mesin kayak gini kalau di daerah itu ya bisa menek gini hahaha oh jadi ini nanti mau ditanumin jagung guys memang yang sudah dipakai adalah alat berat seperti ini ya serabito nyopir truck yang faktanya nyopir jonder nah mesinnya seperti ini jadi hidrolis semua ya jadi ini paling gak harus profesional menggunakan ini rapito karena nyopir mobil buh kayak sistem kinerjannya kayak gitu nah teman-teman jadi hari ini itu khusus sepilnya jenis hijauan kalau kita bilang jendal kapuk ini nutrisi paling bagus untuk kambing dan ini ada di wilayah Lampung itu banyak sekali karena sempat kita beli 10 ton 10 ton itu macamnya kayak gini nah 10 ton ini sudah berbentuk semacam kayak silase ya semacam kayak silase jadi sudah di coper sudah di ini jadi posisinya kita beli itu sudah plastikan nah sementara silase yang kita beli itu sebenarnya gak beda jauh bahan dasarnya adalah semacam semacam kayak gini ya atau mungkin daun jagung daun jagung itu juga bisa digunakan daun telo ini sianidanya lebih rendah dibanding telo karet ya nah ternyata suppliernya itu itu ibu-ibu ada di sana bu Dewi namanya nah kalau rumput liar kalau rumput liar itu sering bisa kita gunakan itu adalah kalau sembarang rumput liar jadi aku akan jelasin ini jenisnya yang suket jenungnya apa jenungnya apa jenungnya apa tidak paham tapi yang paham adalah jenis yang ini tempat teman-teman juga banyak ini jenungnya suket bayeman jadi hari ini kita juga ditemani Kang Supri bareng ini karena tadi sebenarnya tidak ada tawaran yang memungkinkan hari ini kalau kita ambil ini ada tawaran yang memungkinkan hari ini ini hari ini targetnya adalah satu satu L300 kudu kebak ya pak kudu pul karena kalau ada yang lakuknya sejam jaraknya ada ya sembuh ini aku caranya ngempet ya wong ya panasnya faktanya kayak gini mumpung terang mumpung terang ya rumput liar juga kita ambil terus kebetulan punya teman-teman ini juga nanti kambingnya kita harus diarek yang ini jenengnya apa namanya ini apa pakan enak kalau kita bilang pakan enak nah seperti ini jadi konsepnya nanti kita akan ambil ini sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya ini artinya kamu mengumahkui posisinya apakah disilase apakah yang jelas untuk dikonsumsikan satu hari nanti nanti gak bakalan habis karena ini ada ada beberapa juga di sebelah sana nah kita takkan suppliernya kita nanti ngobrol dengan suppliernya jadi teman-teman ya teman-teman ya kemarin tahu konsepnya jenis hijauan yang paling api atau anu untuk pakan itu sebenarnya jendali ini sebenarnya di di pakai kambing juga bagus nah seperti ini panenane seperti ini deh posisinya jendali sampai nadol ini di ini ini kalau tidak saya tak wawancarai ini 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 di medni ini keseluruhan ini ini sempat ini kita takkan maker utama ini ini akan kemakupannya jeans peternak yang di pekutan di dengan bagian bagian sumpernya Sartono, Fawan, Sartono, Fajar, seorang umat ya Terus yang duwur, yang area duwur kali kesingan itu ternyata Kliwon dan Dukwe dengan kudandungnya, CS Nah hari ini kita mencoba untuk ambil bagian Artinya kebetulan kita oleh jatah Nah ini pertanyaan dari Dodipak ini kurang loh deh Kurang, ya nanti pindah lagi, masih ada Padahal setiap hari ini panenin jenengan, ini kan singkongnya Nah tapi dengan kondisi gondong jendali kan mesti Sama orang ini orang ngeteknya Nah ini setiap hari selalu ready apa ya ceritanya Ready, ready Kalau setiap hari selalu ready, aku tak tahu dream Ya boleh Jadi setiap kali ngambil, misalnya aku tak apa jenengnya kayaknya Tak coper, tak awet ini Tapi ini sudah berjalan dari tahun Pirode sampean nebasi Sudah tiga tahun Sudah tiga tahun Jendali ini masuknya pabrik? Pabrikan Ya pabrikan sama pasar Oh pasar Pasar juga masuk Tapi lebih banyak skalanya masuknya di pabrik ya Karena kalau pasar kebutuhannya kan mungkin mengeceran ya Naik pasar ya kayak konsumsi kayak getuk Iya krimpek Tapi itu masih ada tangan yang masuk ke pasar itu ngambilnya dari kita Oh ngambil dari sampean Oh walaah Sekarang update-nya harga telone berapa per kilone deh? Murah sekali Piroh atau murah? Cuman Rp2.000 Mereka dong ya Bu Baik jenenggi Gila gak pakan udus ini ya Akhirnya saya ketemu kali ya Ya ketemu lah Karena nutrisinya ini juga Lebih ini Lebih tinggi Dipikir-pikir Timbang godong ya Tapi gak godongnya kan luweh-luweh murah Dua ribu Kintal-Pirangkintal Nenek bangsa kurang dari satu ton itu sekitar dua setengah Dua setengah ya Yoi Tapi nak sampean ini nebas Nebas Oke Berarti area proses sampean ini nyekel Nyekel Nanti area Pucangagung, Bayan, Pekutan Beringin Ini beringin ini gerabak Ini daerah ketawang Munggangsari Munggangsari Singkulon Oke 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 Ini pertanyaannya kan Ini paling mengolah Piranggulung Ini Kita bawa call Nanti belah sana Yang lagi cabut sama Rombongan Pak Selamet Oh Pak Selamet Si tak telepon Itu kan ngambil juga punya saya Tapi Belah sini dikit Nanti kalau si tukang Tak nanti belah situ Masih ada lagi Mobil kira-kira tekan gini Aman Berarti Maksudnya hari ini kita sudah Kadung jalan ke sini Perjalanan satu jam Pokoknya satu mobil harus penuh Ayo iya no Nanti kira-kira bayar Pihal Harap ngintong untilan yoga Kadung jalan Solar Satu sekret Jadi Pokoknya Hari ini dipenuhi no ya Dipenuhi no ya Pokoknya full Kalau yang paling kecil Kerucilan Masuk semua Kongkol Masuk esing Apa ini Po esing Cili-cili Masuknya ke ini Satu Seribu Kalau yang kecil Seribu Ternyata Hasil pertanian itu Limbahnya Tetap Mau gak mau larinya tetap Mesti ke hewan Faktanya hewan Di kambing itu Juga Sakjane Wong Ikiwe Pongko lewite Untuk sekedar Kayak campuran serat Kayak gitu Buat nutrisi Nutrisi Sejelas karunggi Waret Nah hari ini Bengok-bengok Nah iyo Iki terus nanti pohonnya ini Nanti ditanam lagi Atau gimana Ya kalau yang masih bisa Dimanfaatin Ditanam-tanam lagi Kalau yang udah gak Layak pakai Kan kalau kayak gini Gak bisa Oh Kalau yang masih bisa Yang seperti ini Masih bisa Oh ya bisa Ya Maksudnya Yang bisa ditanam-ditanam Lagi Yang gak ditanam Bakar Bakar Dihancurkan Pokoknya Dihancurkan Dihancurkan Nah hari ini Pokoknya Kita keren Budi Dewi ini Intinya Kita gak Jangan sampai Sudah sampai sini Kecewa Pokoknya Pokoknya full Penut Nah iya Dan nanti info aja Kalau memang Posisinya Setiap harinya Ready Biasanya karena Mas Liwon Selain itu Selain itu Mas Liwon Ini Jadi Jadi Nanti dijamin Dintai Ini Pokoknya Habiskan Tapi Dimaklum Karena kita Melakukan perjalanan Juga tidak Dekat Masih Tentang 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 Kalau Kedat Tentang 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 kita juga bisa makan bakso tapi tidak kira kalau mau makan bakso ada bakso ada minumnya tidak cukup lah karena nasib padang juga sedih apa yang telur ini kok larang jindalnya padahal jindalnya murah meriah ya sudah geng nanti kita akan lanjut ke lokasi berikut karena ini posisinya sudah 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 habiskan lagi ini lagi ini tapi posisinya nanti juga ada beberapa ini tinggal dicampurkan nanti pindah lokasi lagi gitu ya deh pokoknya besok info-info ke kita ya oke siapa masih ada kok banyak kita ya seneng lihat diri-lain kita di inti nih pokoknya kalau ngeret satu mobil harus full penuh saya datang itu puluh ya pokoknya kalau rapuh ya biar caranya ngebek ini boleh-boleh ngepot kalau saya gondong kelopot di pet ini gondong jeruk aku ya mau gondong jeruk piye caranya oke gitu guys selanjutnya untuk sekedar informasi karena ada request beberapa teman-teman minta info bahwa apa sih jenis-jenis yang paling bagus ya kalau yang paling bagus ini terekomendasi kalau daun singkong nengita kalau ngekong lampung kalau ngekong susu wadus ya api tapi posisinya wadus-wadus nyusoni wadus-wadus rewang anak itu posisinya gede nih itu memang kondisi kalau daun singkong memang bahas itu sampai jumpa dan adores gue